oke pada saat ini saya perbaikan di talang sari nomor rumahnya la27 dan yang mau saya perbaiki itu polkas dua pintu merk sapi saya akan bongkar dulu di bagian freezernya kita siapkan alat obeng ya saya hanya membawa alat obeng saja tempat alat obeng sama satu tas ini ada akarmeternya dan ini nomor 27 yang kita perbaiki jadi tadi menunggu pemiliknya yang baru datang bikin konten ini kulkas merk sapi dua pintu dan kejalannya seperti ini nanti kita cari apa-apa penyebabnya kalau sini ngestop jadi terkasih ini kalau-kalau harga yang lainnya cuman ada masalahan di bagian sensor yang biasanya kita cek modulnya saya akan cek bagian thermistor dan cek bagian sensornya kita buka dulu utu 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 Oke, Guru Nisa, saat ini saya lagi ngadapi yaitu kolkas merk sub-diverter ya. Jadi, ini kolkas. Ini tadi lagi proses pembongkaran bagian evaporatornya. Ini sangat susah banget untuk pembongkaran evaporatornya. Dan di sini menggunakan modul biasa di bagian dalam bodi ya. Jadi, dari dalam bodi ini masih tegangan AC. Jadi, modulnya modul AC biasa. Dan bagian luar di sini adalah compression-nya eventer ya. Jadi, eventernya sangat kecil banget. Seperti ini, kolkas sub-diverter. Dan kolkas sub-diverter itu saya temukan itu rata-rata ada tulisan kayak gini, 10 ini ya. Nggak tahu apa artinya 10 ini. Makanya tanda eventer kalau rata-rata ada tulisan 10 seperti ini ya. Biasanya kalau Samsung ada di bodi. Tapi kalau kulkas sub-diverter ini ada di compressor-nya ya. Ada tulisan 10. Dan di sini menggunakan... Menggunakan freon yaitu R134A. Nah, di sini saya lihat itu tegangannya adalah 240V. Oke, di sini lah inverter-nya ya. Iverter-nya... Saya akan coba cek ya. Seperti apa model inverter-nya di sini. Saya akan cek-cek saja bagian dalamnya. Saya akan coba buka-buka dulu. Oke, sudah terlepas pivoter-nya. Kita buka dulu soketnya. Dan kulkas ini tidak ada masalah pada inverter-nya. Sama saya hanya review dari teman-teman semuanya. Jadi nanti tahu ya. Seperti apa model inverter pas ini. Saya akan buka. Bukan inverter-nya. Jadi inverter-nya di sini tidak jadi satu sama modulnya. Jadi inverter-nya sendiri ya. Ada di bagian bawah. Pelajaran-nya sudah terlihat. Seperti apapun yang harusai. Seperti apapun yang harusai dikebuka. Ser آdum-nya seperti ini. Dan menggosgiving-nya bersam高nya. Seperti atauWellsnis. Level-nya saja. Sama assignment. ini IC inverternya ada disini ini IC inverternya kita akan coba lihat komponennya bagian dalamnya jadi ini IC inverternya ya ada disini kita coba buka dulu nah sepetnya seperti ini dan saya tidak perlu membuka ini masalahnya ini tidak masalah dan inverternya saya hanya review dari teman-teman semuanya jadi nanti buat teman-teman semuanya apabila menemukan kulkas sub-eventer jenisnya seperti ini nanti kalau saya cuma ngomong kulkas eventer tanpa kita buktikan jadi buat perwisa semuanya juga tidak paham seperti apa sih kulkas inverter itu kulkas sub-eventer ya jadi buat perwisa semuanya nanti juga tidak menanya-nanyakan jadi model kompresornya disini kecil ya kecil seperti ini apabila ada yang bertanya ya apa fungsinya seng ini adalah fungsi seng ini adalah untuk pendingin IC nya jadi IC supaya tidak terlalu panas ya masalahnya posisi IC nya di dalam jadi IC nya panasnya bisa terbuang keluar seperti itu ya ini rancangan dari pabrik jadi dari pabrik itu memang rancangannya ya memang semuanya sudah disesuaikan dengan keadaannya jadi sudah disiapkan untuk pendinginnya di bagian luar untuk membuang dinginnya disini di bagian belakang disini sudah disiapi fuse ya fuse otomatis dia memutus saat kompresor panas dia akan menyambung lagi saat kompresor dinginnya jadi ini gantinya overload jadi biasanya kulkas ini bermasalah pada sensornya saya akan cek bagian sensornya saya akan ukur ada berapa ohm sebelum kita dinginkan biasanya itu ada 5 kilo sebelum kita dinginkan nanti setelah kita sebelum kita dinginkan ya nanti berapa kilo setelah kita dinginkan kita nyalakan dulu perhatikan ampere meter saya saya akan ukur ada berapa kilo sebelum kita dinginkan di situ ada 0,2 jadi disini sensornya adalah 0,6 jadi disini sensornya adalah 0,6 saya akan coba cek pakai diode 1,5 jadi disini sensornya adalah 1,5 terima kasih oke oke jadi dipastikan sudah sensornya yang bermasalah disini tapi disini saya akan mencoba saya dinginkan dia bisa naik berapa kilo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 harus dicoba dulu semalam nanti misalnya semalam normal atau semalam 2 malam hingga 3 malam ya apabila tidak normal 3 malam pastinya sudah kelihatan tanda-tanda apabila belum normalnya jadi kita hanya mengganti bagian sensornya bagian haternya tidak berfungsi saat proses pendinginan apabila nanti sudah kita ganti tidak normal juga kita sudah ganti alatnya yang baru misalnya tidak normal selamat menikmati 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 selamat menikmati